Intro Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kepala Divisi Keimigrasian Silverter Sili Labah, menghadiri acara deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM yang dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan Sumatera Utara. Dengan dilaksanakannya deklarasi janji kinerja dan pembangunan zona integritas secara resmi, Imigran Kelas 2 TPI Belawan berkomitmen menjadi satuan kerja yang bebas dari praktek korupsi dan selalu memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Kepala Divisi Keimigrasian Sumut, Sylvester Sili Labah, menegaskan janji kinerja merupakan janji yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dituntut untuk berlari dari segi inovasi agar bisa bersaing di revolusi industri sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan Berti Mustika mengatakan deklarasi pencanangan zona integritas ini adalah implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Jadi kalau saya datang ke sini, saya tahu di sini yang diurus apa. Kalau saya datang ke sini, saya tahu mengurus ini salahnya apa. Saya tahu mengurus ini biayanya berapa, berapa hari kan. Itu yang dibuat dalam standar perang ini. Jadi itu kewujudannya karena ini sudah di luar, sudah dilakukan. Dan ini tentu masih berproses, karena ini kan mesti dicanangkan. Nanti sama-sama kita lihat, terus kita perbaiki penyempurnaan, penyempurnaan. Akan terus boleh mempunyempurnaan. Ini enggak mudah ini. Harus muncul dari sini. Terus perbaiki, terus perbaiki. Suatu kebijakan yang harus betul-betul kita hati-hati, khususnya dalam rangka meminimalisikan permasalahan terhadap tenaga kerja yang non-presuruh. Hanya itu saja, meminimalisikan persoalan. Bisa saja itu saja yang kita kasih. Tapi kalau persoalan yang muncul di sana, di deportasi di sana, ternyata dia masuk ke sana, tidak melalui rekomendasi dari penangka, atau di sana nanti kita lantar ke sana, tapi jadi kerugian kita. Terusnya warga negara. Ini kita berusaha untuk meminimalisikan, melindungi warga negara. Tidak ada keluar dari sana sampai dia kepingin, jangan sampai dia di sini. Informasi bukan bekerja. Ternyata dia bekerja di sana. Itu jadi persoalan. Ini sebut tugas kita untuk melindungi preventif sebenarnya. Sebenarnya hak warga negara kemana saja bisa. Tapi ini kan selama ini persoalan Indonesia kan, salah satu TKI non-presuruh. Kalau ini kita tidak lakukan perlindungan kita, bagaimana? Kalau dia sampai sana secara tidak prosedural, sampai sana bisa jadi dikodohi. Kalau bisa ada di sana dia sakit atau itu, kan susah. Kalau prosedur resmi kan ada asuransinya. Ini enggak usah ini lagi. Nanti kita sesi khusus saja Pak. Sesi khusus. Yang pasti ya sadif. Lebih. Harapannya Pak, ke depannya untuk imigrasi, harapannya untuk pengurusan Pak, gimana Pak? Ya jelas lah. Targetnya WBK kan. Targetnya WBK. Targetnya WBK. Pelayanan yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya yang berlawan. Ya itu bisa memberikan perbaikannya untuk warga juga berlawan dan khusus berlawan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.